Yang memiliki masalah pengangguran menjadi salah satu tema debat ketiga Cawapres 17 Maret mendatang dan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah lagi Sebagian besar adalah mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun Antara lain karena industri yang ada kurang menyerap tenaga kerja Apalagi mereka harus bersaing dengan tenaga kerja asing Dan ini jadi pekerjaan rumah penting Pemimpin kita mendatang apa harapan masyarakat terkait masalah ini kita lihat Liputannya berikut ini Di banyak tempat di Indonesia seringkali kita menemukan banyak anak-anak muda Yang bekerja secara informal Contohnya sebagai tukang tarkir karena sulitnya mencari pekerjaan Pemirsa memang pengangguran masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia Apalagi jumlah angkatan setiap tahunnya juga terus meningkat Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS Dimana pada bulan Agustus jumlah pengangguran mencapai 7 juta orang Dimana puluhan lainnya memilih untuk bekerja di sektor informal Sedangkan pada bulan Februari di tahun yang sama jumlah pengangguran mencapai 6,87 juta orang Mereka yang menganggur sebagian besar berada di umur 15 sampai 24 tahun Dan dengan pengangguran ini bisa meningkatkan masalah sosial Bukan hanya mereka tidak memiliki pendapatan Tetapi mereka juga bisa kehilangan identitas hingga harga diri di tengah kawanan muda Dan pengangguran ini juga bisa meningkatkan kriminalitas Atau yang seperti kita kenal sebagai street crime atau kejahatan jalanan Kira-kira bagaimana ya masyarakat melihat hal ini? Kita cari tahu sama-sama Tergantung dari diri kita sendiri sih Kalau emang kita mau ya saya selain parkir juga disini manggul juga Kalau ada jumlah orang manggul ya saya manggul Enggak ini, enggak apa, enggak fokus parkir juga Saya punya pekerjaan tetap gitu Walaupun saya jadi pasukan orang saya siap gitu Apa? Pendidikan hidup kita kan kurang Ditingkatkan dari pemerintah kita apa? Ya, pedagang di tanah bank bisa ditingkatkan gitu Ah gitu Pendidikan juga mungkin ditingkatkan lagi gitu ya Pak ya? Ya sulit kalau enggak ada yang bawa Kerjaan yang layak Yang penting aja naikin Cari kerjaan di Jakarta susah enggak sih? Susah banget Kenapa susahnya? Ya enggak ada ijasa soalnya Enggak ada ijasa? Ya biar gampang aja lah gitu Cari kerjaan? Iya Masalah pengangguran bukan pekerjaan rumah yang mudah Jadi siapapun pemimpin kita nanti harus bisa menyelesaikan masalah ini Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan dengan pengembangan mutu pendidikan hingga pelatihan skill dan juga pembukaan lahan pekerjaan sebesar-besarnya Dari Jakarta Syafinah Sasyar Nanda Sinaga Sutrisno Ainews melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih